BABY BUS Hai, aku Arkeolog Kiki Aku Kweki Selamat datang di Museum Dinosaurus BABY BUS Ayo kita cari tahu Yeay Oh tidak Wah, model Dinosaurus patah Jangan khawatir, ayo kita perbaiki bersama-sama Yeay Aku tidak tahu model aslinya seperti apa Biar kulihat Aku punya ide Ayo kita pergi ke dunia Dinosaurus dan kita cari tahu Hebat, mari kita jelajahi dunia Dinosaurus Besar sekali, apa ini? Ini adalah Dinosaurus Dinosaurus adalah makhluk yang hidup dahulu kala, bahkan jauh sebelum manusia muncul di bumi Ada banyak jenis Dinosaurus, beberapa cukup besar dan lainnya cukup kecil Dinosaurus terlihat luar biasa Aku ingin memberi makan Dinosaurus di kebun binatang Dinosaurus sudah lama sekali punah, dan yang tersisa hanyalah fosil Dinosaurus Lalu, di mana aku dapat pergi melihat fosil Dinosaurus? Taukah kamu, di mana kamu dapat menemukan fosil Dinosaurus? A. Aquarium B. Museum C. Taman Kanak-kanak Itu benar Kamu benar Para ilmuwan menggali fosil Dinosaurus dan menyatukannya kembali Agar kamu dapat melihat Dinosaurus di museum Menggali fosil, sepertinya menyenangkan Aku mencobanya Tidak masalah Ayo kita gali fosil Dinosaurus Pecahkan bebatuan untuk melihat yang ada di bawahnya Tidak masalah Tidak masalah Satukan fosil Dinosaurus untuk melihat seperti apakah Dinosaurus itu Cobalah Menakjubkan, aku telah menyatukan Dinosaurus Aku sekarang sudah mengerti Model Dinosaurus telah diperbaiki Kweki, bagus Kwek, kwek, kwek Berikutnya, mari kita jelajahi dunia Dinosaurus Belajar tentang Dinosaurus dan jelajahi misteri mereka Kalau begitu, ayo kita perbaiki model Dinosaurus yang lainnya Kamu benar, ayo kita berangkat Ayo kita berangkat Suara itu menyeramkan Dinosaurusnya sangat perkasa Ayo kita cari tahu namanya Dunia itu menakjubkan Ayo, terus belajar Tablet cerdas Aktifkan Kaki belakang kuah Rungkai depan pendek Badan kuah Gigi tajam Tyrannosaurus rex Tyrannosaurus rex hidup lebih dari 60 juta tahun yang silam Selama periode Kretaseus Dia adalah penguasa Dinosaurus Ini Tyrannosaurus rex Taukah kamu, Tyrannosaurus rex memiliki struktur tubuh spesial Tyrannosaurus rex panjangnya 13 meter Dia berjalan dengan kaki belakangnya yang kuat Namun tungkai depannya sangat pendek Dan tiap-tiap tungkai hanya memiliki dua jari Tyrannosaurus rex Tyrannosaurus rex lucu sekali Dan aku ingin memberinya makan Taukah kamu apa yang suka dimakan oleh Tyrannosaurus rex? A. Sayuran B. Daging C. Ikan Itu benar Kamu benar Tyrannosaurus rex adalah karnifora buas Dia suka makan daging Jadi dia memangsa dinosaurus lainnya Tyrannosaurus rex memiliki kekuatan gigitan paling kuat di dunia Dan dapat mematahkan tulang dinosaurus lainnya dengan mudah Kueki Apakah kamu ingin mencari tahu bagaimana kuatnya Tyrannosaurus rex? Ya, ya Anak-anak, ayo kita coba Tarik barang-barang ke Tyrannosaurus rex dan lihat apakah dia dapat mematahkannya Daging bukanlah masalah untuk Tyrannosaurus rex Tyrannosaurus rex telah merungukan tulang besar dengan mudah Batang itu dikunyahnya Wow, batu besar hanya sepotong kue untuk Tyrannosaurus rex Lihat, Tyrannosaurus rex memiliki kekuatan gigitan hingga 10 ton Dia bahkan dapat merembukkan mobil Kueki, apa yang telah kamu pelajari tentang bagian ini? Tyrannosaurus rex memiliki tungkai depan yang sangat pendek Dia suka makan daging Dan dia memiliki gigi yang tajam Kamu benar, ayo kita lanjutkan Ayo kita perbaiki model dinosaurus Anak-anak, apakah kalian paham? Ayo kita cari tahu tempat Tyrannosaurus rex bersembunyi Tyrannosaurus rex Tyrannosaurus rex Tyrannosaurus rex Teruslah membalikkan kartu Hingga kamu menemukan pasangan yang cocok Tyrannosaurus rex Tyrannosaurus rex Tyrannosaurus rex Memiliki tungkai depan yang pendek Tyrannosaurus rex Memiliki kaki belakang yang kuat Aku jatuh ke bebatuan Ini bukan batu Lihat Kiki Dinosaurus ini memiliki tiga tanduk di kepalanya Ayo kita cari tahu namanya Dunia itu menakjubkan Ayo terus belajar Tablet cerdas Aktifkan Paki belakang kuat Tungkai depan kuat Dan baju perang kuat di tubuhnya Dia memiliki tiga tanduk di kepalanya Triceratops Triceratops hidup selama periode Crestaceous Ini adalah dinosaurus herbivora yang besar Saya mengerti Itulah sebabnya dia disebut Triceratops Kamu benar kueki Mengesankan Hehehe Triceratops adalah dinosaurus herbivora yang besar Dia bisa memiliki berat delapan ton Delapan ton Aku tidak tahu apakah ada orang dengan berat bertonton Apakah ini berat? Taukah kamu apakah yang seberat Triceratops Yang memiliki berat delapan ton? A. Dua bebek B. Dua orang dewasa C. Dua gajah Itu benar Kamu benar Ayo kita cari tahu seberapa berat dia Ini adalah dua bebek Ini adalah dua orang Ini adalah dua gajah Lihat Triceratops sebesar dua gajah Triceratops sangat berat Triceratops sangatlah kuat Dia dapat menjatuhkan dinosaurus lainnya Ayo kita cari tahu Oh tidak Dinosaurus nakal itu mengganggu bayi Triceratops Tempatkan ibu Triceratops di sekitar bayi-bayi itu Untuk melindungi mereka Triceratops adalah binatang sosial Ibu Triceratops dapat melindungi bayi-bayi Dengan membentuk rintangan di sekitarnya Ayo kita kalahkan dinosaurus nakal itu Triceratops dapat mengusir dinosaurus lainnya Dengan tanduknya yang sangat tajam Terus bersemangat Ayo kita usir dinosaurus nakal lainnya Hebat Triceratops telah mengalahkan dinosaurus nakal itu Kweki Apa yang telah kamu pelajari tentang bagian ini? Ehh... Triceratops berat Dia memiliki tiga tanduk di kepalanya Dan Triceratops mengusir musuh-musuhnya dengan tanduknya Kamu benar Ayo kita lanjutkan Ayo kita perbaiki model dinosaurus Kwek, kwek, kwek Anak-anak, apakah kalian paham? Ayo kita sambungkan untuk melihat apa yang dapat kita gambar Triceratops Triceratops Mari kita cari tahu anggota tubuh Triceratops Badan Anggota tubuh Kepala Triceratops Ayo kita cari tahu apakah perbedaan di antara dua gambar ini Triceratops memiliki tiga tanduk di kepalanya Triceratops memiliki anggota tubuh yang kuat Triceratops memiliki baju perang tebal di punggungnya Kamu telah menyelesaikan kursus Kerja yang bagus Kaki-kaki itu besar sekali Kwek, tahukah kamu binatang apakah ini? Kurasa ini dinersaurus berleher panjang Hehehe, apakah Kweki menjawabnya dengan benar? Ayo kita cari tahu Dunia itu menakjubkan Ayo terus belajar Tablet cerdas Aktifkan Leher panjang Kaki belakang kuat Tungkai depan yang kuat Tubuh sebesar gunung Brachiosaurus Brachiosaurus hidup 150 juta tahun yang silang selama periode jurasi Ini adalah dinosaurus herbivora yang sangat besar Sangat besar? Seberapa besar? Brachiosaurus panjangnya 25 meter Dan tingginya 15 meter 15 meter, apakah itu panjang? Apakah kamu tahu apakah yang setinggi Brachiosaurus dengan ketinggian 15 meter? A. Orang B. Bus C. Bangunan 4 lantai Itu benar Kamu benar Ayo kita cari tahu Seberapa tinggi Brachiosaurus itu Ini adalah Brachiosaurus Ini adalah bangunan 4 lantai Ini adalah sebuah bus Ini adalah orang Wow, Brachiosaurus tinggi sekali Seperti yang bisa kamu lihat Brachiosaurus bagaikan gunung dibandingkan manusia Dia dapat memanjangkan lehernya Agar dapat makan dedaunan di pohon dengan mudah Taukah kamu Brachiosaurus menelan makanan tanpa mengunyahnya? Kunyah makanan sebelum menelannya Akankah Brachiosaurus mengalami sakit perut dengan menelan makanan secara langsung? Tapi jangan khawatir Dia memiliki struktur tubuh yang berbeda dengan manusia Dia dapat memakan bebatuan untuk membantu mencerna makanan Bebatuan? Betul Mari kita lihat caranya mencerna makanan Tarik bebatuan dan bantu Brachiosaurus menggiling dedaunan di perutnya Bebatuan yang ditelan oleh Brachiosaurus disebut gastrolit Atau bebatuan perut Bebatuan itu dapat membantu menggiling dan mencerna makanan Dinosaurus telah mencerna makanan Terima kasih Kweki, apa yang telah kamu pelajari tentang bagian ini? Brachiosaurus cukup tinggi Dia mempunyai leher yang panjang Dan dia dapat memakan bebatuan untuk membantu mencerna makanan Kamu benar Ayo kita lanjutkan Ayo kita perbaiki model dinosaurus Anak-anak apakah kalian paham? Ayo kita cari tahu tempat Brachiosaurus bersembunyi Brachiosaurus 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 suka makan apa? Kamu benar Brachiosaurus suka makan rumput Brachiosaurus 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 memiliki jambul di kepalanya Brachiosaurus memiliki punggung yang miring Brachiosaurus memiliki tungkai depan yang kuat Kamu telah menyelesaikan kursus kerja yang bagus Apakah ini gempa? Kiki, ada kura-kura besar Itu bukan sekor kura-kura Ini adalah dinosaurus dengan baju perang punggung Ayo kita cari tahu namanya Dunia itu menakjubkan Ayo, terus belajar Tablet cerdas Aktifkan Anggota tubuh pendek Tentungan bertulang pada ekornya Baju perang di badan yang kuat Kepala yang keras Eplosephalus Eplosephalus hidup selama periode kristaseus Ini adalah jenis ankylosaurus dan juga disebut dinosaurus peng Kenapa ini disebut dinosaurus peng? Lihatlah Eplosephalus memiliki baju perang yang keras di kepala dan badannya untuk berlindung Ini seperti tank dengan baju perang Apakah Eplosephalus menembaki musuh-musuhnya sama seperti tank? Tentu bukan Taukah kamu cara Eplosephalus menyerang musuh-musuhnya? A. Dia menyerang musuh-musuhnya dengan ekornya B. Dia menabrakkan kepalanya ke musuh-musuhnya C. Dia menggigit musuh-musuhnya hingga jatuh Itu benar Kamu benar Eplosephalus mengayunkan pentungan tulang pada ekornya untuk mengusir dinosaurus lainnya Ini pasti karnifora Itu salah Eplosephalus adalah dinosaurus herbivora Eplosephalus memiliki hidung yang peka Dia dapat mencium dan menemukan buah-buahan yang tersembunyi Ayo kita cari tahu Eplosephalus memiliki indera penciuman yang bagus Dia dapat mencium bau kacang-kacangan Ayo kita cari tahu tempat kacang-kacangan itu berada Eplosephalus dapat menggali kotoran dengan mudah Untuk menemukan kacang-kacangan dengan anggota tubuhnya yang besit Eplosephalus sudah kenyang Terima kasih Kueki Apa yang telah kamu pelajari tentang bagian ini? Eplosephalus memiliki baju perang tebal di punggungnya Dia memiliki pentungan bertulang pada ekornya Dan indera penciuman yang kuat Kamu benar Ayo kita lanjutkan Ayo kita perbaiki model dinosaurus Anak-anak, apakah kalian paham? Ayo kita cari tahu tempat Eplosephalus Eplosephalus Dapatkah kamu menyatukan Eplosephalus? Ayo kita pindah dan temukan fosil dinosaurus Eplosephalus Eplosephalus Kerja yang bagus Mari belajar lebih banyak tentang dinosaurus Dengar, ada suara Wow itu suara yang indah Ayo kita cari tahu namanya Dunia itu menakjubkan Ayo terus belajar Tablet cerdas Aktifkan Punggung yang tinggi Sungai depan yang kuat Kaki belakang kuat Jambu di kepalanya Parasaurolophus Parasaurolophus hidup selama periode kristaseus Ini adalah dinosaurus herbivora yang besar Parasaurolophus sangat spesial Dia dapat bergerak dengan 4 kaki Atau 2 kaki belakang Itu benar Parasaurolophus memiliki cara yang unik untuk bergerak Dia bergerak dengan 4 kakinya saat mencari makanan Agar dapat menurunkan kepala untuk mendapatkan tumbuh-tumbuhan Saat melarikan diri Dia dapat berlari lebih cepat dengan bergerak dengan 2 kaki belakangnya Ini menakjubkan Apalagi keunikan Parasaurolophus A Dan dia mempunyai kepala yang unik Dia mempunyai antena Itu bukan antena Ini adalah jambul Parasaurolophus Jambul? Apa kegunaannya? Tahukah kamu apa kegunaan jambul Parasaurolophus? A Menyerang dinosaurus lainnya B Memancarkan suara khusus C Memancarkan gelombang cahaya Itu benar Kamu benar Para ilmuwan mengira bahwa jambulnya dapat memancarkan suara seperti trompet Parasaurolophus sering berinteraksi melalui jambulnya Parasaurolophus sangat pekat terhadap suara dari bayi-bayinya Jika bayi-bayi itu hilang Bayi Parasaurolophus dapat memancarkan suara melalui jambulnya Sehingga ibu Parasaurolophus dapat menemukannya Kamu benar Ayo kita cari tahu Ah, bayi Parasaurolophus yang nakal itu hilang Tarik ibu Parasaurolophus untuk menemukan bayi-bayinya Itu suara yang dibuat bayi Parasaurolophus Terima kasih telah menonton! 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 Kweki, apa yang telah kamu pelajari tentang bagian ini? Para saurolofus dapat bergerak dengan empat kaki atau dua kaki belakang Dan dia memancarkan suara melalui jambul di kepalanya Para saurolofus saling berinteraksi melalui suara Kamu benar, ayo kita lanjutkan Ayo kita perbaiki model dinosaurus Anak-anak, apakah kalian paham? Ayo kita sambungkan untuk melihat apa yang dapat kita gambar Para saurolofus Teruslah membalikkan kartu hingga kamu menemukan pasangan yang cocok Para saurolofus Para saurolofus Para saurolofus Mari kita cari tahu anggota tubuh para saurolofus Kepala Para saurolofus Para saurolofus Terima kasih burung besar Aku adalah kueki si bebek kecil Bagaimana denganmu? Siapa namamu? Ayo kita lihat binatang apakah ini? Dunia itu menakjubkan Ayo terus belajar Tablet cerdas Tablet cerdas Peteranodon Peteranodon hidup di zaman kapur Dia bisa terbang dengan sayapnya yang besar Burung besar ini ternyata adalah Peteranodon Kamu benar Peteranodon hidup di zaman yang sama dengan dinosaurus Tetapi Peteranodon bukan dinosaurus Wah Ah, Peteranodon bukan dinosaurus Kiki, aku tahu Peteranodon ini pasti sudah sangat tua Oh, kenapa? Lihat Semua giginya sudah tidak ada Kueki Peteranodon tidak kehilangan giginya Dia memang tidak bergigi Hah? Ayo kita cari tahu Peteranodon memiliki paruh panjang yang tidak bergigi Meskipun tidak memiliki gigi Paruhnya sangat kuat Lihat Dengan paruhnya Dia bisa menangkap mangsanya dengan erat Tidak Peteranodon lain berdatangan untuk merebut makanannya Setelah Peteranodon mengigit ikan Tidak ada yang bisa merebutnya Wah Peteranodon menangkap ikan dan menelannya dalam satu gigitan Peteranodon paling suka makan ikan Mereka ahli menangkap ikan Ayo kita lihat bagaimana Peteranodon menangkap ikan Kueki, apakah kamu sekarang sudah tahu bagaimana cara Peteranodon menangkap ikan? A Bagaimana cara Peteranodon menangkap ikan? A Menggunakan cakarnya untuk menangkap ikan B Menggunakan paruhnya untuk menangkap ikan C Menggunakan sayapnya untuk menangkap ikan Peteranodon Itu benar Kamu benar Peteranodon menangkap ikan dengan paruhnya yang runcing Peteranodon terbang di atas laut Saat dia melihat ikan Peteranodon akan menyelam dan menangkapnya dengan paruhnya yang panjang Peteranodon menyelam ke dalam laut dan menangkap ikan Hebat sekali Apakah kamu mau pergi memancing bersama Peteranodon? Tentu saja Ayo berangkat Ayo berangkat Peteranodon kelaparan Dia ingin makan ikan ini Bukan ikan yang ini Bukan ikan yang ini Masih ada banyak ikan di depan Ayo kita lihat Peteranodon ingin makan ikan ini Bukan ikan yang ini Bukan ikan yang ini Masih ada banyak ikan di depan Ayo kita lihat Peteranodon ingin makan ikan ini Bukan ikan yang ini Bukan ikan yang ini Bukan ikan yang ini Masih ada banyak ikan di depan Ayo kita lihat Peteranodon ingin makan ikan ini Peteranodon sudah kenyang Terima kasih Kweki Apa yang telah kamu pelajari tentang Peteranodon? Peteranodon bukan dinosaurus Peteranodon tidak memiliki gigi Peteranodon menangkap ikan Dengan paruhnya yang panjang Hebat Kweki juga pandai Berikutnya Ayo kita perbaiki model dinosaurus Anak-anak Apakah kalian paham? Ayo kita coba mencari Peteranodon 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 Manakah yang merupakan bagian tubuh Peteranodon? Sayap yang besar untuk terbang Paruh yang panjang dan bunci Tubuh kecil dengan kaki pendek Peteranodon Yang mana Peteranodon? Peteranodon memiliki sayap yang besar Seperti apa bentuk sayap Peteranodon? Peteranodon tidak memiliki bulu di sayapnya Apakah Peteranodon memiliki gigi? Peteranodon tidak memiliki gigi Kamu telah menyelesaikan kursus kerja yang bagus Oh tidak Maaf Kiki siapa dia? Ayo kita lihat Dunia itu menakjubkan Ayo terus belajar Tablet cerdas Aktifkan Kepala yang pendek dan kecil dengan jambul Cakar yang tajam dan panjang Tubuh yang gesit dengan ekor yang panjang Dia bisa berlari cepat dengan kakinya yang kurus dan panjang Opiraptor Opiraptor adalah dinosaurus omnivor yang hidup di zaman kapur akhir Bentuknya menyerupai burung punta dan bisa berlari dengan sangat kencang Opiraptor Aku tahu Dia pasti mencuri telur dinosaurus lain Apakah Opiraptor benar-benar mencuri telur? Ayo kita cari tahu telur siapakah ini? Ketuk dan lihat bayi dinosaurus seperti apa yang ada di dalam telur Lihat Rupanya itu Opiraptor kecil Hah? Oh Rupanya ini adalah telur mama Opiraptor Opiraptor tidak mencuri telur Mereka melindungi telurnya sendiri Para ilmuwan salah paham terhadap mereka dan memberinya nama itu Maaf Opiraptor Aku juga salah paham denganmu Lihat Opiraptor sedang menjaga telurnya Dia sedang menyiapkan makanan untuk bayi Opiraptor yang akan segera menetas Wah Makanannya ada banyak sekali Opiraptor bukan pemilih makanan Daun-daunan Daun-daunan Buah-buahan Dan kerang besar Semua ini adalah makanan favorit bayi Opiraptor Kerang besar itu keras sekali Bagaimana dia bisa membukanya? Ayo kita lihat Hei, saya mengerti Anak-anak Apa kalian melihat bagaimana Opiraptor membuka kerang itu? A Menggunakan paruhnya untuk memecahkan cangkang kerang B Menggunakan cakarnya untuk membuka kerang C Menggunakan batu untuk memecahkan cangkang kerang Wow Itu benar Kamu benar Opiraptor memiliki dua ujung yang tajam pada paruhnya Ujung paruhnya sangat keras Dia bisa memecahkan cangkang kerang itu dengan mudah Makanannya sudah siap Bayi Opiraptor akan segera menetas Wah Ayo kita pergi dan lihat bagaimana ibu Opiraptor merawat telur-telurnya Menetaskan telur dinosaurus membutuhkan banyak daun Ayo kita mencari daun Tutupi telur dinosaurus dengan daun Daunnya membusuk dan menghasilkan banyak panas Ayo kumpulkan panasnya dan bantu telur dinosaurus menetas Bayi Opiraptor telah menetas Bayi Opiraptor bukan pemilik makanan Daun-daunan, kerang, dan buah-buahan adalah makanan favorit mereka Ayo beri mereka makan Kweki, apa yang telah kamu pelajari tentang Opiraptor? Opiraptor tidak mencuri telur Opiraptor adalah dinosaurus omnivor Mama Opiraptor menggunakan daun untuk menetaskan telurnya Hebat Kweki juga pandai Hei, berikutnya Ayo kita perbaiki model dinosaurus Kwek, kwek, kwek Anak-anak, apakah kalian paham? Opiraptor 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 Ayo kita lihat binatang apakah ini Apakah kalian sudah dikade kelimatan telur communicating Kwek, 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 kesecaat Orp tubuk kwek, kwek, kwek Ovi Raptor Ovi Raptor suka mencuri telur Apakah ini benar? Terima kasih telah menonton Ovi Raptor memiliki paruh yang kuat Apakah ini benar? Ovi Raptor memiliki paruh yang sangat kuat Yang dapat memecahkan cangkang kerang Ovi Raptor hanya suka makan daun-daunan Dan tidak suka makan kerang dan buah-buahan Apakah ini benar? Ovi Raptor adalah dinosaurus omnivore Ovi Raptor tidak hanya suka makan daun-daunan Tetapi juga suka makan buah-buahan dan kerang Kamu telah menyelesaikan kursus kerja yang bagus Ayo kita bersembunyi Tiranosaurus yang sangat perkasa Dia bergerak dengan kaki belakangnya Sama seperti Tyrannosaurus Rex Ayo kita cari tahu namanya Dunia itu menakjubkan Ayo terus belajar Tablet cerdas Aktifkan Ayo kita cari tahu Binatang apakah ini Moncong panjang Layar yang sangat besar pada punggungnya Kaki belakang kuat Cakar tajam Spinosaurus aegyptiakus Spinosaurus aegyptiakus hidup selama periode Crestaceus Ini adalah dinosaurus karnifora yang besar Spinosaurus aegyptiakus memiliki layar yang besar sekali di punggungnya Spinosaurus aegyptiakus memiliki layar yang menakjubkan di punggungnya Layar itu terdiri dari tulang belakang yang tertutup di kulit Para ilmuwan mengasumsikan bahwa layar itu memiliki banyak fungsi Layar yang cantik dapat digunakan untuk menarik pasangan Layar itu besar Dapat digunakan untuk bersembunyi dan menyerap panas untuk mengatur suhu tubuh Layar yang sangat besar juga membuat Spinosaurus aegyptiakus terlihat lebih tinggi dan lebih berkasa Ah, itu layar yang berguna Selain layarnya, dia juga memiliki keahlian yang mengesankan Eeeh, apa itu? Tahukah kamu keahlian apa yang dimiliki Spinosaurus aegyptiakus? A. Spinosaurus aegyptiakus dapat terbang B. Spinosaurus aegyptiakus dapat menari C. Spinosaurus aegyptiakus dapat berenang Itu benar Kamu benar Spinosaurus aegyptiakus dapat hidup di darat dan air Dia adalah satu-satunya dinosaurus karnifora yang dapat berenang Itu menakjubkan Spinosaurus aegyptiakus dapat berenang Dia juga ahli dalam menangkap ikan Menangkap ikan, aku suka itu Mari kita lihat bagaimana Spinosaurus aegyptiakus menangkap ikan Lihat, Spinosaurus aegyptiakus sedang menangkap ikan Tarik untuk menangkap ikan di sekitar Spinosaurus aegyptiakus gesit di dalam air Sehingga dia dapat melihat dan menangkap ikan dengan cepat Terima kasih telah menonton! Spinosaurus aegyptiakus sudah kenyang Terima kasih Kueki, apa yang telah kamu pelajari tentang bagian ini? Spinosaurus aegyptiakus memiliki layar yang sangat besar di punggungnya Dia dapat berenang Dan bahkan menangkap ikan Kamu benar Ayo kita lanjutkan Ayo kita perbaiki model dinosaurus Anak-anak, apakah kalian paham? Ayo kita cari tahu tempat Spinosaurus aegyptiakus bersembunyi Spinosaurus aegyptiakus Spinosaurus aegyptiakus Spinosaurus aegyptiakus Suka makan ikan dan daging Ayo kita pindah dan temukan fosil dinosaurus Spinosaurus Icipiacus Kamu telah menyelesaikan kursus, kerja yang bagus Bukit, kita ada di bukit Kiki, ayo kita main bersama Ini bukan bukit kecil, ini Itu dinosaurus besar Dinosaurusnya besar sekali Punggungnya yang melengkung terlihat seperti bukit Ayo kita lihat dinosaurus apa ini Dunia itu menakjubkan Ayo terus belajar Tablet cerdas Aktifkan Kepala yang kecil dengan moncong lancit Telat tulang tajam yang terlihat seperti pedang Kaki yang kuat dan tangguh Ekor yang panjang dengan duri di ujungnya Stegosaurus Stegosaurus adalah dinosaurus herbivore yang hidup di zaman kapur Dia memiliki pelat tulang tajam pada punggungnya Dan empat duri tulang pada ekornya Stegosaurus Saya mengerti Karena terdapat banyak pelat tulang setajam pedang pada punggungnya Dinosaurus ini disebut Stegosaurus Kamu benar Kweki pandai sekali Hei Pelat tulang adalah bagian yang paling istimewa dari Stegosaurus Ayo kita lihat Stegosaurus memiliki banyak pelat tulang di punggungnya Ayo kita hubungkan untuk melihat apa bentuk pelat tulangnya Pentagon Segitiga Pelat tulang Stegosaurus biasanya berbentuk pentagon atau segitiga Mereka terlihat seperti pedang Lihat Sama seperti baju zirah Pelat tulang dapat melindungi bagian punggung Stegosaurus dari gigitan dinosaurus jahat Pelat tulang Stegosaurus hebat sekali Selain pelat tulang Stegosaurus memiliki senjata yang lebih kuat Apa ini? Apa ini? Lihat Senjata itu ada di ekornya Anak-anak Seperti apa bentuk ekor Stegosaurus? A. Memiliki pentungan bertulang B. Memiliki duri tajam C. Memiliki bulu Wow Itu benar Kamu benar Stegosaurus Stegosaurus memiliki empat duri panjang pada ekornya Dan mereka sangat tajam seperti tombak Stegosaurus memiliki pelat seperti pedang pada punggungnya Dan duri seperti tombak pada ekornya Stegosaurus mirip seperti prajurit Kamu benar W. K. Lipat Eh, dinosaurus jahat Ayo berangkat Ayo kita lihat bagaimana Stegosaurus melawan dinosaurus jahat Abfall 厲害 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dinosaurus jahat berhasil diusir Kamu hebat Kweki, apa yang telah kamu pelajari tentang Stegosaurus? Stegosaurus memiliki pelat tulang di punggungnya untuk melindungi dirinya sendiri Stegosaurus memiliki empat duri tajam pada ekornya Stegosaurus menggunakan ekornya untuk melawan musuh Hebat Kweki juga pandai Berikutnya Ayo kita perbaiki model Dinosaurus Anak-anak apakah kalian paham? Ayo kita satukan Ayo kita satukan seekor Stegosaurus Stegosaurus Ayo kita lihat Binatang apakah ini? Stegosaurus Ayo kita coba mencari Stegosaurus Stegosaurus memiliki kepala yang sangat kecil Stegosaurus 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 memiliki pelat tulang pada punggungnya Stegosaurus 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 Tidak Tolong aku Stegosaurus Wow Cakar besar yang keren Kiki Dinosaurus Apa ini? Mari kita belajar tentang dia Dunia itu menakjubkan Ayo terus belajar Tablet cerdas Aktifkan Moncong lancip dan leher panik Cakar melengkung yang terlihat seperti sabit Tubuh besar dengan perut bulat Dia bisa berdiri dengan kaki belakangnya Terizinosaurus Terizinosaurus adalah dinosaurus herbivore yang hidup di zaman kapur akhir Dia memiliki tubuh yang besar dan cakar besar seperti sabit pada setiap kaki depannya Terizinosaurus Terizinosaurus yang perkasa sangat besar dan tinggi Dia juga memiliki cakar yang sangat besar Cakarnya bisa memotong semua rumput Tentu saja Terizinosaurus memiliki cakar terpanjang di dunia Lihat Panjang lengan terizinosaurus adalah 2,5 meter Dia memiliki tiga cakar besar pada setiap kaki depannya Cakarnya yang melengkung terlihat seperti sabit Cakarnya yang besar dan melengkung terlihat seperti sabit Kweki Apa kamu tahu apa kegunaan cakar besar yang dimiliki oleh Terizinosaurus? Cakar terizinosaurus bisa digunakan untuk memotong rambut Tentu saja tidak Ayo kita lihat apa yang istimewa dari cakar besar Terizinosaurus Kweki Apa kegunaan cakar besar yang dimiliki oleh Terizinosaurus? A Menyerang musuh B Memotong rambut C Memotong pakaian Wow Itu benar Kamu benar Cakar panjang Terizinosaurus sangat kuat Para ilmuwan berspekulasi bahwa Terizinosaurus dapat menggunakan cakarnya untuk melawan dinosaurus lain Kweki Kweki Waktunya kuis cepat Terizinosaurus suka makan rumput atau daging? Terizinosaurus yang besar dan buas sangat kuat Dia pasti suka makan daging Hehehe Anak-anak ayo kita coba Ayo kita lihat apa makanan kesukaan Terizinosaurus Apakah Terizinosaurus suka makan daging? Terizinosaurus tidak suka makan daging Apakah Terizinosaurus suka makan rumput? Terizinosaurus suka makan daun tumbuhan Ah ternyata Terizinosaurus suka makan daun-daunan Kamu benar Dia juga suka makan buah-buahan di pohon Ayo kita lihat bagaimana Terizinosaurus mendapatkan makanannya Terizinosaurus suka makan daun-daunan dan buah-buahan Geser Terizinosaurus untuk makan lebih banyak makanan Ah ada sarang laba-laba Ayo kita singkirkan sarang laba-laba ini Adakah Terizinosaurus Adakah Terizinosaurus Terimakasih Kweki, apa yang telah kamu pelajari tentang Teri Zinosaurus? Teri Zinosaurus memiliki cakar terbesar di dunia Teri Zinosaurus menyerang musuh dengan cakarnya Teri Zinosaurus suka makan daun-daunan dan buah-buahan Hebat! Kweki juga pandai Hei, berikutnya Ayo kita perbaiki model Dinosaurus Anak-anak, apakah kalian paham? Ayo bersihkan tanahnya dan cari fosil Dinosaurus Teri Zinosaurus Teri Zinosaurus suka makan apa? Teri Zinosaurus suka makan tumbuhan seperti daun-daunan, rumput, dan buah Teri Zinosaurus suka makan buah-buahan Teri Zinosaurus suka makan rumput Letakkan puzzle di tempat yang benar Pohon buah Pohon buah Teri Zinosaurus Rumput Teri Zinosaurus menggunakan cakarnya untuk mengumpulkan daun-daunan dan buah-buahan Kamu telah menyelesaikan kursus kerja yang bagus Siapa mereka? Lari mereka cepat sekali Ayo kita lihat Wow, bayi Dinosaurus yang sangat imut Siapa namanya? Mari kita belajar tentang dia Dunia itu menakjubkan Ayo terus belajar Tablet cerdas Aktifkan Cakar yang melengkung dan tajam Taruh panjang dengan gigi yang tajam Jari kaki yang tajam Tubuh kecil dengan ekor yang panjang Velociraptor Velociraptor adalah dinosaurus karnifor yang hidup di zaman kapur Tubuhnya kecil Tetapi dia bisa berlari dengan sangat cepat Ternyata itu Velociraptor Ah tidak Dinosaurus ganas yang besar sekali Velociraptor terlalu kecil untuk mengalahkan dinosaurus besar ini Apa yang harus kita lakukan? Kweki Jangan khawatir Meskipun Velociraptor kecil Larinya sangat cepat Dinosaurus besar tidak bisa menandingi kecepatannya Lihat Lihat Velociraptor menang Lari Velociraptor kencang sekali Tentu saja Hah Suara apa itu? Itu Velociraptor Perut Velociraptor berbunyi Dia pasti kelaparan Biskuit ini renyah Velociraptor pasti juga menyukainya Aku mau membagikan biskuit ini dengannya Velociraptor tidak makan kue Kalau begitu Apa makanan kesukaan Velociraptor? Anak-anak Ayo kita lihat bersama-sama Anak-anak Tahukah kamu apa makanan kesukaan Velociraptor? A. Daging B. Daun-daunan C. Buah-buahan Wow Itu benar Kamu benar Velociraptor memiliki tubuh yang kecil Tetapi Dia adalah karnifora yang buas Velociraptor memangsa dinosaurus lain Velociraptor sangat kecil Apa dia bisa menangkap mangsanya? Tentu saja Velociraptor yang pintar Berburu secara berkelompok Lihat Velociraptor akan segera memburu mangsanya Ayo kita cari tahu Kita menemukan banyak mangsa Ayo bantu Velociraptor Berbaris untuk berburu Velociraptor bisa bekerja sama dengan teman-temannya Untuk memburu lebih banyak mangsa Ayo kita berburu mangsa bersama Ketuk dan tangkap dia Ayo kita berburu mangsa bersama Semangat Kamu akan segera menangkapnya Dua teman baru datang Dengan berburu secara berkelompok Velociraptor bisa menangkap mangsanya dengan lebih mudah Ayo kita berburu mangsa bersama Semangat Kamu akan segera menangkapnya Kamu berhasil menangkap banyak mangsa Kerja yang bagus Kweki Apa yang telah kamu pelajari tentang Velociraptor? Velociraptor berlari dengan sangat kencang Velociraptor adalah karnifora yang buas Velociraptor memburu mangsanya secara berkelompok Hebat Hebat Kweki juga pandai Hei Berikutnya Ayo kita perbaiki model dinosaurus Anak-anak, apakah kalian paham? Velociraptor Ayo kita Velociraptor 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 memiliki gigi yang tajam pada moncongnya Velociraptor Velociraptor memiliki ekor yang tipis dan panjang Velociraptor memiliki jari kaki yang tajam Lari Velociraptor sangat kencang Apakah ini benar? Lari Velociraptor sangat kencang Mereka adalah pelari yang hebat diantara dinosaurus yang lain Velociraptor suka makan daun-daunan Apakah ini benar? Velociraptor adalah dinosaurus karnivor yang suka makan daging Velociraptor memburu dinosaurus lain secara berkelompok Apakah ini benar? Velociraptor memburu dinosaurus lain secara berkelompok Kerja yang bagus Mari belajar lebih banyak tentang dinosaurus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.